Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat kue putu ayu tanpa kelapa hanya dua telur awet dan tidak mudah basi kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan panci lalu masukkan 300 mili santan kekentalan sedang saya dapat dari satu saset santan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 300 mili lalu tambahkan satu helai daun pandan kemudian masak menggunakan api sedang aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah ini kita masak sampai mendidih supaya nanti kuenya awet dan tidak mudah basi setelah santannya mendidih kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang selanjutnya siapkan wadah lalu masukkan dua butir telur suhu ruang 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet setengah sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair seperempat sendok teh garam kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental dan bercujak setelah sekitar lima menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ini sudah mengembang putih kental dan bercujak selanjutnya masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya dan ini santannya sudah dingin atau suhu ruang lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja setelah tercampur masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata bagi adonan menjadi dua bagian yang sama rata kemudian yang satu bagian tambahkan pewarna makanan merah muda lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata untuk pewarna makanan sesuaikan dengan selera masing-masing setelah itu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan cetakan lalu olesi dengan minyak goreng secara merata tipis-tipis cetakan yang saya gunakan diameter 6 cm selanjutnya masukkan adonan putih sebanyak 1 sendok sayur lalu masukkan adonan pink sebanyak 1 sendok sayur kemudian hentak-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya adonan ini siap kita kukus dan air di dalam kukusan sebelumnya sudah benar-benar mendidih lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih supaya uap air tidak menetes ke adonan lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah sekitar 20 menit dikukus ini kue putu ayu tanpa kelapanya sudah matang kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang setelah kue putu ayunya sudah dingin atau suhu ruang kemudian keluarkan dari cetakan supaya kue putu ayunya ini awet dan tidak mudah basi pastikan santan dimasak sampai mendidih ya teman-teman lakukan hal yang sama sampai seluruh kue putu ayu selesai dikeluarkan dari cetakan nah ini dia kue putu ayu tanpa kelapanya sudah jadi kue putu ayu tanpa kelapa ini buatnya sangat mudah bahan-bahannya ekonomis hasilnya sangat cantik rasanya dijamin super duper juara super duper mantul teksturnya ini super duper empuk banget lembut sama sekali tidak seru ditenggorokan manisnya pas super gurih ini enak banget recommended banget dan harus dicoba satu resep ini jadi 30 biji kue putu ayu ya teman-teman supaya kuenya ini tetap empuk dan lembut walaupun sudah dingin pastikan setelah suhu ruang masukkan ke dalam wadah tertutup ya terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya